Hai cara menimbangi coklat bubuk ini coklat bubuk manis atau pahit-pahit untuk bikin es cool-cool ini ditimbang ditimbang berapa itu 250 gram berarti sekitar seprapat-seprapat ya ecernya berapa itu untuk ecerannya 5.000 murah biar gampang di ecer ya ya kalau kita jual sepilo kan jarang kadang-kadang orang maunya yang seprapat jadi lebih ringan gitu yang belinya ya kau lebih terjangkau ini coklat bubuk gak sobat murah amat ya coklat bubuk ya maribu kalau dia cer ya seprapat apalagi yang dia cer-ceres dia cer-ceres itu timbangan berapa itu 250 gram sama yang coklat juga itu ya sama Hai yang bener nimbangnya ya sakit kurang nanti kurang-kurang tapi jangan lebih kalau kurang dosa lebih tekor bandar ini lagi nimbangin coklat bubuk ya buat di ecer lagi biasanya kalau warung-warung itu butuh yang praktis ya yang udah di kiloin ya setelahnya udah banyak sekali pekerjaan dia nimbangin terigu nimbangin dan gula jadi kalau yang coklat-coklat ini biasanya kita sendiri yang nimbangin ya biarinya kalau coklat-coklat begini adanya cuman toko-toko plastik besar ya baru ada ya kalau di toko sembako paling eceran ya kalau supamanya itu pun ada kiriman dari toko plastik eceran gitu ini toko plastik pasar Maja Majasari Pandeglang Banten ini yang buka di Cadasari ini hahaha Bang Subhan udah tutup ini jam berapa emang ini udah tutup dan lima sengah enam jam setengah enam Hai tutup dari sana jemberapa jam lima pas Hai 15 menit jalan sih Hai sambil gue tegak jalan hahaha kayak banget Hai gimana nih kalau orang pandeglang yang mau belanja ke Maja iya ke coklat plastik R.J.P caranya gimana caranya silahkan mobil ke toko plastik R.J.P di depan lapu merah sebelang Indo Pinggir Indomar apa alamatnya Jalan Raya Pasar Maja Pasar Maja Maja Sari Pandeglang namanya toko R.J.P pinggir Indomar udah tuh sekian ya harganya bagus gak itu Alhamdulillah bagus kok udah banyak ya langganannya ya banyak Baros Kenes Langkas ya sekitarnya terus buat channel ini diapain jangan lupa like komen dan subscribe channel ini jangan lupa tekan loncengnya oke siap hahaha masih sampah eh mama nih ketawa ketawa coba diwawancara dulu nih ibu bos wawancara dulu gimana ini penghasilan sehari ini disini hehehe eh diwawancara kek udah dapet tweet belum hehehe hehehe ya gitu aja ya nanti silahkan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi dan jangan lupa di subscribe channel ini ya cheeseng jangan lupa jajigat dan